Hai kali ini saya akan membuat tutorial untuk auto-login mikrotik yang non-warless ya misal di rb750 atau rb450 itu belum support wireless untuk warisnya nanti kita akan pakai seperti ini ada tp-link, tenda, dan nanti dari ini ya misal router ini kita jadiin mode WSP untuk nembak saringan Wifi ID atau WMS nanti setelah ini terkoneksi tapi belum loginnya jadi nanti kita bikin auto-loginnya di mikrotik ya di sini saya pakai router tp-link tlw720-nya ini pakai router kita login dulu ini sudah saya setting ke mode WSP untuk nembak Wifi ID ya jadi untuk link untuk yang router lain bisa cek di deskripsi untuk nembak Wifi ID nya dari mulai tp-link terus tenda ini ada di deskripsi ya untuk setting Wifi WMS ke Wifi ID WMS router ke Wifi ID nah jangan lupa kita nanti copy dulu untuk script bukan script ya ini link login Wifi ID nya nah kita kok paste disini nanti kita ubah kita masuk ke mikrotik ya ini disini mikrotiknya pakai rb952 tapi kita nggak pakai wireless nya ya jadi kita hanya pakai jaringan LAN atau ethernetnya nanti kita bikin auto loginnya pakai LAN ke router ya jadi kita kasih komen dulu ini untuk router tp-link toto-link tenda dan lainnya nanti kita bikin auto login ke ethernet 1 atau ASP nya ya ini internet 2 nya ini kita bikin jaringan lokal nah kita bikin IP address nya dulu ya oke salah kita pindah ke IP address nah kita tambahkan dulu IP nya 192.168 kita bikin 100 saja 100.1.24 apply oke ini untuk ethernet 2 ya karena untuk jaringan lokalnya Hai terus kita pindah ke DHCP ya DHCP server kita pilih ethernet 2 next next aja ini nah ini kita ring itu jarak IP nya yang kasih dari 100 sampai 250 ini DNS nya 8844 ini untuk jaringan lokal IP nya ya kalau sudah kita ke DHCP client ini untuk mendapatkan IP dari routernya karena ini pakai tp-link jadi dari router tp-link kalau memakai tenda ya dari router tenda cuma sama saja nah ini sudah kita DNS ya kita low remote request nya nah ini udah dapet IP dynamic server dari tp-link nya IP nya udah dapet kita masuk ke firewall NAT nya supaya jaringan lokal sama jaringan router nya ini dapat terhubung ya ini kita ethernet 1 untuk yang ke jalur internet ini ngemask urut apply oke ini sudah jadi untuk NAT nya coba kita ping dulu ya ini kita tes dulu untuk ke jaringan ping ke routernya router yang 192.168.0.254 ini terhubung ke router jadi dari mikrotik ke routernya ini sudah terhubung terus saya akan coba ini ya refresh jaringan di laptopnya atau komputer ini pakai IP konfig renew nah ini supaya nanti jaringan di laptop ini apa refresh ya terrefresh jadi pakai script ini nah ini sudah ini kita disconnect dulu ya yang tp-link nya ya tadi kan ke tp-link buat ngecek apakah buat ngecek buat ngecek buat ngecek ke wm wif buat ngecek ya pokoknya ngecek wsp lupa dari tp-link mau ngecek wsp nah ini ping nya juga sudah ini link nya yang tadi link nya ya kita copy ini link login nya ya kita paste yang disini kita rupa seperti biasa yang kita perlu rupa yaitu username password terus gwid terus make address nya kita rupa sesuai make address laptop make address router terus wlan nya kita paste disini kita paste disini nah terus make address nah ini make address kan sesuai dengan make address router ya jadi kan routernya udah kita copy link nya juga sama jadi tinggal kita copy di make address ini make address jadi ini make address nya make address router ya terus wlan nya kita copy wlan wlan mana ini ini wlan kita copy nyampe wifi id nyampe wifi id untuk kita copy terus kita paste di wlan oke nah kalau sudah yang link nya kita hapus saja nah kita tinggal input username dan password nah saya akan sedikit hidden ya karena kalau saya buka kemarin seperti yang kemarin itu apa akunnya ntar dipakai yang lihat ya kemarin akun baru beli saya buat review maan udah nggak bisa saya pakai jadi saya hidden oke sini copy dulu link nya nah kita masuk ke sistem script nah kita tambahkan disini ya kita add kita kasih nama router nah ini kan baru kita buka router ya kita paste disini oke kita apply oke nah ini kan sudah masuk untuk script routernya kita coba ping dulu pinggoogle.com nah ini di pinggoogle.com ini masih belum terhubung ya cuman tadi sudah terhubung ke IP routernya jadi ini memang belum bisa connect ke internet nah kita tambahkan lagi script yang ini ya ini buat script di schedule kita masuk sistem schedule kita tambahkan router kasih nama router terus ini start up intervalnya kita kasih 5 dodennya kita agenda kita tinggal paste ya sudah langsung kita apply kita tunggu beberapa saat ya sampai runnya berjalan ini runnya masih 0 0 ya nah itu runnya sudah 1 run bawahnya yang di script nah ini sudah 1 ini langsung auto connect ke jaringan wifi id pakai router ya disini wlan nya saya nggak pakai wlan karena ininya pakai router ya jadi khusus mikrotik yang belum support wireless bisa pakai cara ini ya coba kita cek dulu ini ke pingnya ini masih bisa masuk ke tp linknya ini juga cuman pakai LAN ya jadi nggak pakai wireless memang karena mikrotik ini ya buat wireless LAN tp Terima kasih.